Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Melihat Suehui berdiri di sana tanpa bergerak, wajah Suehui tenggelam, dan dia berteriak dengan tidak senang, tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan. Segera berlutut dan minta maaf kepada instruktur Li. Suehui meraung marah, tidak, aku tidak akan berlutut, bahkan jika ibu memukuliku sampai mati, aku tidak akan berlutut pada bajingan itu. Jika aku berlutut malam ini, aku akan kehilangan muka, menjadi bahan tertawaan seluruh negara salju. Suehui berkata dengan dingin, Oke, karena kamu menolak untuk berlutut, kakimu akan patah sehingga kamu tidak akan pernah bisa berdiri. Setelah mengatakan itu, Suehui cemberut pada seorang lelaki tua di sampingnya, Pergilah, hancurkan kaki bajingan itu. Ah, ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia tidak berani maju. Dia adalah orang kepercayaan Suehui, dan dia tahu betapa Suehui mencintai putranya Suehui. Meskipun dia tidak tahu mengapa temperamen Permaisuri berubah drastis, dia bersikeras menegakkan keadilan untuk Li Longsing, bahkan akan mematahkan kaki putranya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Jika dia benar-benar melakukannya dan Permaisuri mengganggunya setelah itu, hasilnya pasti akan menyedihkan. Memikirkan hal itu, lelaki tua itu berlutut dan bersujud berulang kali, Yang Mulia, tolong pikirkan dua kali. Meskipun Pangeran keempat salah, tetapi dia masih muda, kejahatannya tidak terlalu serius. Mohon maafkan dia kali ini. Yang Mulia maafkan dia, tolong selamatkan Pangeran keempat kali ini. Orang-orang kuat dan prajurit lainnya berlutut dan memohon. Suehui menatap Li Longsing dengan ekspresi kosong di wajahnya. Li Longsing tidak berbicara, hanya menatap Suehui dengan tenang. Tiba-tiba, Suehui menggertakkan giginya, maju selangkah, dan menendang kaki Suehui dengan keras. Ah! Suehui menjerit dan berlutut dengan satu kaki. Suehui menendang kaki Suehui yang lainnya lagi. Kali ini, Suehui sepenuhnya berlutut di tanah. Ibu, aku anakmu sendiri. Suehui meraung marah, dan hendak berdiri. Jika kamu berani bangun, aku akan langsung mematahkan kakimu. Suara permaisuri sedingin es. Suehui sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berdiri lagi, dan berlutut di sana. Suehui menatap Li Longsing dan berkata pelan, Sekarang aku telah meminta Huir untuk meminta maaf padamu, saya ingin tahu apakah instruktur Li puas. Li Longsing menggelengkan kepalanya, kulit Suehui berubah, dan dia bertanya dengan ekspresi jelek, Apa yang diinginkan instruktur Li dariku? Li Longsing berkata dengan ringan, orang yang ingin dia minta maaf bukanlah aku, tapi tunanganku. Suehui diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu, Kalau begitu undang tunanganmu untuk keluar, dan aku akan meminta Huir untuk meminta maaf padanya. Li Longsing mengangguk dan berseru, kian-kian, keluarlah. Tintu istana terbuka di belakangnya, dan Tan Kian-kian dengan ringan memindahkan langkah teratainya dan berjalan ke sisi Li Longsing. Wanita yang cantik sekali, melihat Tan Kian-kian, mata semua orang di negara salju berbinar. Sebagai seorang wanita, Suehui juga keheranan singkat. Dia diam-diam menghela nafas, tidak heran Huir jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis ini. Sayang sekali dia adalah tunangan Li Longsing, jika tidak. Sirlei menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikiran tidak realistis di dalam hatinya, dan berkata dengan tajam, Nizi, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Nonatan? Meskipun Suehui sangat tidak rela, sedih, dan masih penuh amarah. Tapi karena takut akan otoritas permaisuri, dia harus menundukkan kepalanya, Nonatan, maaf, semuanya salahku, tolong maafkan aku. Tan Kian-kian memandang Li Longsing di sampingnya. Li Longsing berkata, jika kamu tidak merasa lega, kamu bisa naik dan menamparnya beberapa kali. Tan Kian-kian menggelengkan kepalanya, lupakan saja, kakak Li, meskipun dia salah, dia telah dihukum sebagaimana mestinya. Setelah selesai berbicara, Tan Kian-kian memandang Suehui dan berkata, Pergilah, jangan ganggu aku lagi di masa depan. Suehui berkata dengan suara rendah, jadi Nonatan memaafkan saya yang tidak berharga ini. Tan Kian-kian menganggu, Suehui menghela nafas lega, dan berkata dengan keras kepada Suehui, Terima kasih Nonatan dan Instruktur Li. Suehui hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata itu, tetapi masih berbisik, terima kasih. Teriak Suehui, segera kembali dan renungkan semua perbuatanmu. Tanpa izinku, kamu tidak bisa keluar dari aula. Iya, Permaisuri, Suehui bangkit dan pergi dengan putus asa. Permaisuri melirik Li Longsing dengan ekspresi yang rumit, dan kemudian berkata kepada Li Chengsun, Wakil Presiden Li, sampah itu tidak berbentuk, dan saya membuat Anda kesulitan. Yang mulia, Anda serius. Li Chengsun tersenyum kecut. Ayo pergi. Suehui melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi dengan perkasa. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ratu Negeri Salju sangat protektif? Apa yang terjadi malam ini? Semua guru dan siswa sedang berdiskusi. Li Chengsun menoleh dan menatap Li Longsing yang berdiri di tangga, sambil berpikir. Oke, mari kita tinggalkan semuanya, kembali dan istirahatlah dengan baik, isi ulang energimu, dan besok masuk ke dunia rahasia pertempuran Dao. Li Chengsun melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Li Longsing juga membawa Tan Kian-Kian kembali ke kediaman. Istana Huiyang, kediaman pangeran keempat Suehui, Sial, benar-benar penuh kebencian. Suehui Lei Ting sangat marah dan melambaikan tangannya dengan kasar. Berderak, meja, kursi, dan bang yang tak terhitung jumlahnya di aula tiba-tiba runtuh dan hancur, berubah menjadi puing-puing yang melayang di langit. Pada saat ini, wajahnya terdistorsi, dan tujuh lubangnya penuh dengan asap. Namun, Permaisuri lah yang memaksanya untuk berlutut sebelumnya, dan dia tidak berani menentang Permaisuri, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan perabotan istana. Penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Huiyer, apa yang kamu lakukan? Saat itu, suara yang akrab terdengar. Permaisuri, kulit Suehui berubah drastis, dan dia dengan cepat berbalik dan berlutut. Bangun dan bicara, Suehui mengulurkan tangannya untuk membantu putranya berdiri, lalu melambaikan tangannya untuk menyuruh para penjaga istana pergi. Di seluruh aula, hanya ibu dan anak itu yang tersisa. Huiyer, apakah wajahmu masih sakit? Suehui mengulurkan tangannya untuk membelai wajah putranya yang bengkak, dan bertanya dengan sedih. Suehui tercengang sejenak, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ibunya. Bukankah dia menegur dirinya dengan keras sebelumnya, memaksa dirinya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Li Longxing? Kenapa sekarang, dia begitu lembut dan hangat pada dirinya lagi? Melihat Suehui linglung, Suehui menghela nafas lama, Hei Huiyer, jangan salahkan ibumu ini, sebenarnya, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Suehui tidak mengerti apa yang Suehui katakan, jika Suehui benar-benar melakukan yang terbaik, dia seharusnya memberi anak laki-laki itu pelajaran tadi, daripada memaksa anak laki-lakinya untuk berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Ekspresi Suehui membeku, dan dia berkata dengan serius, aku telah menyelamatkanmu. Haha, selamatkan aku. Suehui balas tertawa dengan marah, apakah ada yang menyelamatkan orang sepertimu? Suehui tidak berbicara, tetapi menjabat tangannya dengan santai, mengeluarkan slip giyok, dan menyerahkan itu ke Suehui, perhatikan baik-baik. Suehui mengambil batu giyok itu dengan ragu, dan masuk dengan perasaan spiritualnya. Setelah membaca isi slip giyok, wajah Suehui berubah drastis, dan dia berseru tak percaya, lalu Li Longsing begitu menakutkan. Dalam slip giyok, itu adalah mata-mata negara Suei yang ditempatkan di negara Yan, yang diam-diam mengirimkan kembali berita tersebut. Di antaranya, kebanyakan kabar tentang Li Longsing. Bagaimana Li Longsing membunuh Hu Jingde, menginjak Liu Yanran, Liu Chuanfeng, dan delapan tengkongjing agung, yang secara paksa membantai Liu dan keluarga Liu. Setelah menonton insiden Li Longsing, dahi Suehui bercucuran keringat dingin. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti niat baik Permaisuri. Permaisuri memang menyelamatkan dirinya. Jika dia bertindak gegabu malam itu, hidupnya pasti akan dalam bahaya. Permaisuri dengan lembut membelai wajah putranya, sekarang apakah kamu mengerti niat baik Ibu? Suehui mengangguk, Yah, saya mengerti. Setelah selesai berbicara, dia bergumam dengan suara rendah, meskipun saya tahu bahwa semua yang Ibu lakukan adalah untuk kebaikan saya sendiri, tetapi saya tetap sangat dirugikan, ini adalah wilayah negara salju saya, mengapa dia diizinkan untuk memamerkan kekuatannya di sini sebagai seorang-orang luar. Mata Suehui menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, kalau begitu Li Longsing sangat penuh kebencian, Ibu tentu saja tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, tetapi tidak sekarang. Mata Suehui tiba-tiba berbinar. Kapan? Apakah itu? Suehui berkata dengan dingin, leluhur keluarga Sue saat ini sedang berlatih di pintu tertutup, mencapai puncak lapisan kedelapan surga. Setelah leluhur berhasil menerobos, belum terlambat untuk membunuh bajingan itu. Yah, anak itu tahu bahwa kamu yang terbaik untuk ibu. Suehui mengangguk berat, tersenyum bahagia. Inilah Ibu Suri dalam kesannya. Suehui menepuk bahu Suehui, dan memperingatkan, ingat, selama periode retret leluhurmu, kamu harus tinggal di Istana Huiyang dan jangan pernah keluar untuk membuat masalah lagi, terutama jangan memprovokasi Li Longsing, jika tidak, Ibu tidak bisa menyelamatkanmu. Jika Suehui memimpin banyak ahli dunia terbang tinggi di negeri salju, dia akan mampu mengepung dan membunuh Li Longsing. Tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi, bahkan jika Li Longsing pada akhirnya bisa terbunuh, akan ada banyak korban jiwa. Jika negara salju kehilangan terlalu banyak pakar alam tingkat tinggi, mereka pasti akan segera diliputi oleh negara-negara kuat di sekitarnya. Oleh karena itu, Permaisuri memilih untuk bersabar untuk sementara waktu. Menunggu leluhur berhasil melangkah ke puncak surga ke-8 melonjak, belum terlambat untuk berurusan dengan Li Longsing. Saya mengerti, Suehui mengangguk berat. Oke, jika tidak ada yang lain, Ibu akan pergi dulu, dan kamu bisa istirahat di rumah. Suehui berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. Ibu, tunggu. Suehui mengingat sesuatu dan berteriak. Ada apa lagi? Permaisuri berhenti dan berbalik. Suehui berkata dengan getir, Ibu, kali ini aku ditipu oleh Bajingan Longsing Yao, Pangeran Kerajaan Yan. Oh, kenapa dia menipumu? Suehui bertanya dengan curiga. Suehui menjelaskan, Sebelum saya mengganggu Tan Kian-Kian, saya sudah bertanya kepada Longsing Yao tentang latar belakang Tan Kian-Kian, tetapi anjing itu memberi tahu saya bahwa Tan Kian-Kian tidak memiliki latar belakang yang besar, dan juga mengatakan bahwa Li Longsing kekuatannya tidak tinggi. Setelah mendengarkan narasi putranya, wajah Suehui tenggelam seperti air. Suehui berteriak, Ibu, sekarang anjing Longsing Yao juga bersembunyi di halaman selamat datang, mengapa kita tidak mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Suehui berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, biarkan Longsing Yao dan Li Longsing menjadi anjing memakan anjing, kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi, jika Longsing Yao benar-benar dapat membunuh Li Longsing, itu akan menyelamatkan kita. Baiklah, aku akan mendengarkan ibumu. Tidak ada kata-kata sepanjang malam. Pagi hari kedua, Li Chengsun mengirim seseorang untuk membangunkan semua orang lebih awal dan berkumpul di halaman. Kali ini, ada total 120 orang dari Akademi Zan Dao Kerajaan Yan yang berpartisipasi dalam kompetisi, termasuk guru dan siswa. Di antara mereka tentu saja termasuk Li Longsing, Tan Saomo, dan Tan Kian Kian. Adapun Pamandong, Li Longsing membiarkannya tinggal di Akademi karena itu adalah saat kritis pemulihan, dan si Han Ming diam-diam menjaganya. Agahnya, setelah kembali kali ini, Pamandong akan berhasil pulih ke alam melonjak. Li Longsing melirik kerumunan satu per satu. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi terkonsentrasi, dan dia jatuh pada seorang siswi Akademi Alkimia. Meskipun siswi perempuan itu memiliki penampilan biasa, dan tidak menonjol di antara orang banyak, tetapi Li Longsing masih melihat petunjuknya. Si E Mengting, tak disangka, ia mengubah penampilannya lagi dan ikut mengantri untuk kompetisi ini. Atau ketika dia merasakan seseorang sedang mengawasinya, Si E Mengting juga menoleh. Melihat Li Longsing menatapnya dengan mata tajam, Si E Mengting terkejut sesaat, lalu tersenyum pada Li Longsing. Senyum akrab ini solid. Siswi itu tidak diragukan lagi adalah Si E Mengting. Mengapa kamu di sini? Li Longsing diam-diam bertanya melalui transmisi suara. Si E Mengting menjawab sambil tersenyum, Aku juga ingin pergi ke dunia rahasia untuk mencari peruntungan. Lagi pula, hanya orang-orang dari Akademi Zandao yang bisa memasuki dunia rahasia Zandao. Setiap tiga tahun sekali, kesempatan ini sangat langka, sayang sekali untuk dilewatkan. Li Longsing tidak bisa menahannya. Memutar matanya, sebagai putri dari Master Sekte Danding, Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih perlu mempertaruhkan nyawamu? Si E Mengting menggelengkan kepalanya, Kamu salah, Aku benar-benar tidak memiliki harta di wilayah rahasia Zandao. Li Longsing berpikir sejenak dan berkata, Oke, setelah masuk, Kamu harus berhati-hati, Jika kamu menemui bahaya, Ingatlah untuk menemukan saya. Iya, saya akan melakukannya. Si E Mengting tersenyum manis lagi. Semuanya, Diam. Li Chengsun melambaikan tangannya. Semua orang diam dan memandangnya berdiri di tangga. Li Chengsun melirik semua orang di halaman, Dan berkata dengan keras, Alasan mengapa saya mengumpulkan kalian di sini lebih awal adalah untuk menjelaskan beberapa hal, Semua orang harus mengingatnya dengan baik. Pertama, Sebelum memasuki ranah rahasia jalan perang, Semua orang harus menyumbangkan setetes esensi darah dan mencairkannya ke dalam tablet batu besar di pintu masuk alam rahasia. Tablet batu itu secara pribadi disempurnakan oleh pendiri Zandao Sekte di masa lalu. Ini adalah harta karun tingkat tinggi. Selama esensi darah kalian meleleh ke dalam, Nama dan peringkat kekuatan kalian dapat ditampilkan di sana. Kami yang berada di luar dapat secara kasar menilai situasi di dalam sesuai dengan tampilan pada tablet batu, Seperti apakah kalian mati atau tidak, Serta peringkat kalian berturut-turut. Kedua, Kompetisi perguruan tinggi ini adalah kompetisi antara sembilan negara, Yang sangat sengit, Dan korban tidak bisa dihindari. Saya hanya punya satu permintaan. Saya harap semua orang bisa bertahap hidup. Untuk peringkat, Itu bukan yang terpenting. Ketiga, Setelah memasuki ranah rahasia jalan perang, Saya harap semua orang bisa bersatu dan bekerja sama untuk menghindari perselisihan internal. Keempat, Li Chengsun dengan fasi mengatakan lebih dari selusin item, Dan akhirnya dengan lambayan tangannya, Oke, Ayo pergi. Setelah berbicara, Li Chengsun tiba-tiba terbang ke udara dan terbang keluar dari aula. Li Longxing dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Meninggalkan kediaman dan menaiki kapal lantai atas. Perahu bangunan dengan cepat dikosongkan dan terbang menuju tujuan. Tujuan perjalanan ini adalah pintu masuk ke alam rahasia Zandao. Itu terletak di puncak gunung suci di negara Salju. Pada saat perahu bangunan lepas landas, Li Longxing melihat ada delapan perahu bangunan besar lainnya yang juga terbang ke udara dan meraung pergi. Di antaranya ada empat atau lima kapal pembuat yang jelas jauh lebih besar dari Fei Peng. Dari sini, secara kasar dapat dinilai bahwa kekuatan negara-negara tersebut harus lebih kuat daripada negara Yan. Menghadapi angin dan salju, Fei Peng berlayar melintasi langit. Setelah kira-kira sebatang dupa, mereka berhasil sampai di tempat tujuan. Li Longxing berdiri di geladak, melihat ke bawah, dan melihat gunung salju besar mengjulang ke langit, Wei Wei berdiri tegak. Di puncak gunung salju, tidak banyak salju, dan terdapat bebatuan bergerigi. Pintu cahaya besar berdiri di puncak gunung. Di sisi kanan Guangmen juga terdapat monumen batu besar. Setelah kapal mendarat, Li Chengsun menurunkan semua orang dari kapal. Li Longxing melihat dengan saksama, dan melihat bahwa ruang terbuka besar di depan para Guangmen itu penuh sesak dengan orang. Secara kasar dibagi menjadi delapan tim besar, masing-masing tim memiliki bendera yang berkibar di depannya. Pola di bagian depan bendera persis sama, semuanya adalah pedang yang bersilangan dan pembunuh. Pola di sisi sebaliknya sangat berbeda. Negara Yan adalah nyala api yang mengamuk. Negara salju penuh dengan angin dan salju. Kerajaan Jin adalah gunung emas yang sangat besar. Negara air adalah lautan luas. Saat Li Longxing diam-diam mengamati, tangan kecil yang dingin tiba-tiba meraih lengan bajunya dari belakang. Li Longxing menoleh dan melihat, kaget. Omong kosong apa ini, kenapa kamu di sini? Li Longxing menegur dengan wajah cemberut. Xiaoyu menarik lengan Li Longxing dengan menyedihkan, dan memohon, kakak, bawa aku bersama. Li Longxing memotongnya tanpa ragu, tidak? Ada banyak bahaya di wilayah rahasia, ini bukan lelucon, cepat kembali. Tidak, aku ingin masuk. Xiaoyu cemberut keras kepala. Patuhlah, cepat kembali, kalau tidak, aku akan memukul pantatmu. Li Longxing berkata, memeluk Xiaoyu, seolah ingin memukulnya. Ah, Xiaoyu tiba-tiba membuka mulutnya dan menangis, dan tangisan yang keras dan jelas menyebar ke puncak gunung dalam sekejap. Semua orang memandang dengan mata aneh. Li Longxing tampak malu, jangan menangis, ada apa denganmu. Kamu menangis sangat keras, orang lain mengira aku menakutimu. Setelah selesai berbicara, Xiaoyu melepaskan diri dari pelukan Li Longxing, berlari ke Tan Kian Kian, dan memeluk pahanya dengan erat dan berkata, Kakak Kian Kian, suamimu menggertaku dan ingin memukulku. Menangis sambil berbicara, benar-benar menggertak. Tan Kian Kian tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, Xiaoyu, jangan menangis. Nyatanya, Kakak Li memintamu untuk kembali demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, kamu masih sangat muda. Jika kamu memasuki dunia rahasia dan menghadapi bahaya, apa yang harus kamu lakukan? Xiaoyu terisak dan berkata, aku bisa tinggal bersamamu. Pada saat itu, dengan kamu melindungiku, bukankah tidak ada bahaya? Tolong Kakak Kian Kian, bawa aku masuk bersama, saya berjanji untuk mendengarkanmu, jangan berlarian, jangan membuat masalah. Bagaimana Kak Kian Kian, saya ingin masuk dan mencari keberuntungan. Xiaoyu memeluk kaki Tan Kian Kian dan bertingkah seperti bayi dengan putus asa. Tan Kian Kian menatap Li Longxing tanpa daya. Li Longxing berkata dengan wajah tegas, tidak. Alam rahasia pertempuran Dao itu berbahaya, dan Li Longxing tidak bisa membiarkan Xiaoyu masuk dan mengambil risiko. Di masa lalu, tidak apa-apa baginya untuk ikut, tetapi pada beberapa masalah prinsip, tidak ada yang perlu didiskusikan. Melihat penolakan Li Longxing, Tan Kian Kian menyentuh kepala Xiaoyu dan membuju, Xiaoyu, patuhlah, di dalam benar-benar berbahaya, jangan membuatku khawatir. Xiaoyu mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, Hef, jika kamu tidak membawaku ke sana, aku akan mengabaikanmu. Setelah selesai berbicara, Xiaoyu menoleh dan pergi. Dia dengan cepat bersembunyi di perahu di belakangnya. Xiaoyu marah. Tan Kian Kian berkata dengan senyum masam. Li Longxing tersenyum sedikit, tidak apa-apa, hilangkan kekhawatiranmu dan kamu akan baik-baik saja. Semua orang ikuti saya. Li Chengsun memberi perintah dan memimpin semua orang untuk bergabung dengan antrian di depan. Antrian Kerajaan Yan ada di baris ke-7. Dilihat dari jarak dekat, gerbang cahaya di depan bahkan lebih megah. Di dalam gerbang cahaya, masih ada asap dan cahaya yang terlarang berkedip-kedip, sehingga sulit untuk melihat wajah aslinya. Enam orang kuat dari sekte Zandao duduk bersila di depan gerbang cahaya, terus-menerus mencubi tangan mereka dan menekan ke bawah gerbang cahaya di depan. Setelah sebatang dupa, gerbang cahaya semburan ledakan tumpul datang dari dalam, dan lampu terlarang yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan menghilang. Segera, gerbang cahaya perlahan terbuka, memperlihatkan celah sepanjang lima kaki. Di dalam celah, sepertinya ada lorong menuju ke kejauhan. Panggil, membuka pintu cahaya, enam orang kuat dari sekte Zandao menghela nafas lega. Salah satu dari mereka berkata dengan suara keras, Oke, pintu cahaya telah dibuka, semua orang masuk secara berurutan. Orang-orang di baris pertama adalah orang-orang Akademi Fengguo Zandao. Sebuah tim yang dipimpin oleh wakil kepala sekolah, memimpin 103 orang, melangkah maju bersama. Wakil kepala sekolah mengulurkan tangan dan menunjuk ke kanan. Tablet batu di sisi itu berkata dengan suara gemetar, semuanya, segera keluarkan token identitas, lalu jatuhkan setetes esensi darah sendiri ke tablet batu. Instruktur Wang, pertama datang dan berikan semua orang demonstrasi. Seorang profesor berusia lima puluhan segera melangkah maju, menjabat tangannya dan mengeluarkan token identitasnya, lalu meneteskan darah dari ujung jarinya, dan menyatu dengan monumen batu di depannya. Cahaya prasasti menyala, dan langsung menelan dan menyerap setetes esensi darah itu. Segera setelah itu, lampu merah aneh keluar dari tablet batu dan bergabung menjadi token identitas di tangan instruktur Wang. Setelah setengah nafas, lampu merah terbang keluar dari token dan kembali ke prasasti. Boom! Tablet batu itu bergetar sedikit, dan nama merah cerah segera muncul di atasnya, Wang Da. Di tablet batu yang terlihat seperti tembok seputih salju, hanya ada nama ini yang sangat menarik perhatian. Instruktur Wang, Anda masuk. Oke, instruktur Wang melangkah ke lorong gerbang cahaya dengan token di tangannya. Desir. Begitu dia masuk, sinar cahaya aneh dengan cepat menyelimutinya, menariknya pergi tanpa jejak. Semua orang seharusnya sudah melihatnya dengan jelas sekarang kan. Selanjutnya, semua orang akan mengikuti demonstrasi instruktur Wang dan melakukannya bersama. Kata wakil presiden dengan lantang. Orang-orang Akademi Feng Buo Zandao mendengar kata-kata itu dan bergerak serempak. Dia mengeluarkan token identitas, lalu mengeluarkan setetes darah dari ujung jarinya, dan melemparkannya ke arah tablet batu. Desir. Desir. Segera, semburan lampu merah aneh menyala, meluap dari loh batu, dan bergabung menjadi token identitas masing-masing. Lampu merah mengitari token, dan setelah mengidentifikasi identitas masing-masing, mereka kembali ke prasasti. Di atas tablet batu, cahaya tiba-tiba menyala, dan nama-nama merah cerah muncul satu demi satu. Segera, nama Wang Da diperas ke posisi ketiga, dan di depannya ada dua lelaki tua yang kekuatannya melampaui instruktur Wang. Melihat semua orang bingung, Li Cheng Sun menjelaskan dengan suara rendah, peringkat awal pada prasasti dibagi menurut kekuatan masing-masing. Sekarang nama mereka berwarna merah cerah dan menarik perhatian, tetapi begitu terjadi sesuatu di dalam, nama mereka akan langsung berubah menjadi hitam pekat. Selain itu, setelah prasasti ini mencatat informasi semua orang sebelumnya, begitu semua orang menemukan harta karun di dalamnya, mereka akan memberimu poin untuk peringkat masing-masing. Oleh karena itu, kompetisi besar ini sangat adil, tetapi token di tubuh kalian bekerja sama dengan loh batu di luar untuk mencatat keberuntungan kalian sendiri. Semua orang tiba-tiba sadar setelah mendengar kata-kata itu, Dabi memang sangat adil, dan orang luar tidak bisa ikut campur. Tapi ada juga kerugian besar, yaitu harta apapun yang ditemukan, tidak akan ada yang disembunyikan, dan itu akan direkam oleh tablet batu. Li Cheng Sun melirik, dan segera melihat itu keluar dari perhatian semua orang. Jadi dia menjelaskan sambil tersenyum, Semua orang tidak perlu khawatir prasasti itu akan mengungkapkan rahasia kalian, karena ketika itu keluar, kalian hanya dapat menyerahkan setengah dari harta, dan sisanya akan menjadi milik kalian. Semua orang sedikit lega setelah mendengar kata-kata itu. Jika setengah dari harta dapat ditinggalkan, itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, ranah rahasia Zandao ini unik untuk sekte Zandao. Ini untuk pemilihan bakat, dan kedua, tentu saja diharapkan semua orang bisa mendatangkan penghasilan ke sekte. Jika sekte Zandao tidak bisa mendapatkannya, tentu saja akan mengundang tawa. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, maka dia akan bisa menyembunyikan harta karun di dunia lautan pil dengan tidak hati-hati. Memikirkan hal ini, Li Longxing melihat ke arah tablet batu besar di depan. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada tindakan selanjutnya. Dua jam nanti, orang-orang dari enam negara di garis depan semuanya telah masuk, dan sekarang giliran Akademi Dao Perang Kerajaan Yan. Li Longxing mengeluarkan token identitasnya, dengan ringan menjentikkan jarinya, dan setetes esensi darah meleleh ke dalam tablet batu di depannya seperti kilat. Seberkas cahaya merah meluap dari tablet batu dan meleleh menjadi token di tangan Li Longxing. Setelah mengidentifikasi identitas Li Longxing, dia kembali. Segera, nama merah cerah muncul di tablet batu. Sekarang, Li Longxing tersenyum jahat. Sama seperti nama Li Longxing muncul di prasasti, Tan Saomo dan yang lainnya mengeluarkan darah dari jari mereka dan bergabung menjadi prasasti di depan mereka. Segera, nama-nama muncul di tablet batu. Tan Saomo, Tan Kian Kian, Si E Ting Meng. Dengan pemikiran di benak Li Longxing, seberkas keberuntungan yang kacau diam-diam muncul dari telapak tangannya, langsung menutupi token di tangannya. Suwa, hampir pada saat token dibungkus dengan vitalitas yang kacau, tiga, Li Longxing, merah cerah di tablet batu segera berubah menjadi hitam pekat. Haha, itu benar-benar berhasil. Li Longxing sangat gembira. Dengan cepat menghapus paket vitalitas yang kacau, namanya langsung berubah menjadi merah cerah kembali. Prosesnya hanya satu menit dan satu nafas, dan masih banyak nama yang muncul di atasnya, dan tiga karakter Li Longxing terus berubah di tablet batu, jadi tidak ada yang memperhatikan itu. Bahkan jika beberapa orang melihatnya, mereka melihat untuk terakhir kalinya dan menemukan bahwa tiga karakter Li Longxing masih merah cerah, jadi mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, diam-diam berpikir bahwa mereka mungkin mengalami delusi. Alasan mengapa Li Longxing memikirkan hal ini adalah karena vitalitasnya yang kacau sangat istimewa, yang dapat mengisolasi mata-mata yang kuat. Jadi dia berpikir untuk mencobanya dan melihat apakah itu berhasil. Tak disangka, ternyata benar-benar berhasil. Dengan cara ini, selama Li Longxing menggunakan keberuntungan kekacauan untuk membungkus token setelah memasuki ranah rahasia medan perang. Kemudian, namanya di lo batu akan dengan cepat berubah menjadi hitam pekat, menunjukkan bahwa dia sudah mati. Selama perjalanan itu, tidak peduli keberuntungan apa yang diperoleh Li Longxing, itu tidak akan dicatat oleh prasasti. Meskipun peringkatnya akan terpengaruh dengan hal itu, Li Longxing tidak peduli. Dia tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte Zandau. Jika dia bisa menghasilkan banyak uang dalam diam dan mendapatkan banyak harta, itu yang terbaik. Adapun bagaimana menjelaskannya nanti, Li Longxing sudah memikirkan penjelasan yang sempurna. Saat Li Longxing sedang bereksperimen secara diam-diam, seorang pria berjubah hitam tidak jauh darinya juga diam-diam mengikuti. Orang itu tidak lain adalah putra mahkota kerajaan Yan, Longxing Yao. Memegang token di tangannya, Longxing Yao diam-diam mengeluarkan botol batu giok seukuran ibu jari sementara tidak ada orang lain yang melihat. Dia membuka botol batu giok, menjentikannya jarinya, dan setetes darah keluar dari botol dan menyatu dengan tablet batu di depannya. Segera, sebuah nama, Kou Yiping, muncul di prasasti itu. Longxing Yao sudah mengetahui langkah-langkah untuk memasuki dunia rahasia, jadi dia menyiapkan setetes darah orang lain terlebih dahulu. Lulus sempurna, Li Longxing melihat peringkatnya sendiri di tablet batu, diam-diam mengklik lidahnya. Sudah ada lebih dari 800 nama di prasasti, dan kekuatannya di surga ke-9 dari alam Transcendent sebenarnya hanya berada di peringkat ke-368. Itu juga berarti bahwa di depannya, ada 3-367 orang yang alamnya lebih tinggi darinya. Dari sini kita bisa melihat betapa sengit dan kejamnya persaingan ini. Jika Li Longxing tidak memiliki latar belakang yang mendalam dan hanya memiliki kekuatan tempur lapisan ke-9 alam Transcendent biasa, maka dia pasti akan menjadi umpan meriam ketika dia masuk. Oke, ayo masuk, semuanya, ingat, kita harus bersatu ketika kita masuk, dan jangan mempermalukan Akademi Perang Dao Kerajaan Yan. Li Chengsun melambaikan tangannya. Mendengar itu, Li Longxing dan yang lainnya semua bergerak dan melemparkan diri ke lorong gerbang cahaya di depan mereka. Setelah masuk, Li Longxing dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aneh muncul dari token di tangannya yang melengkapi pembatasan saluran gerbang cahaya dan berubah menjadi topeng tak terlihat untuk menyelimutinya. Segera, hisapan yang kuat muncul, dan Li Longxing tanpa sadar terbang ke udara, menghilang tanpa jejak. Setelah Akademi Zandao Kerajaan Yan, ada orang-orang dari Akademi Zandao Negara Air. Negara air itu lemah, jauh lebih rendah dari negara Yan, jadi di setiap kompetisi besar, keberadaan yang hampir di bawah adalah yang terakhir atau yang kedua terakhir. Ada juga 120 orang dari Sui Guo yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Di bawah komando wakil kepala sekolah, semua orang memegang token dan memaksakan setetes darah ke tablet batu di depan mereka. Desir-desir, segera, nama merah terang muncul satu per satu. Semuanya, masuk. Wakil Presiden memberi perintah, Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mengguncang tubuh mereka dan bergegas menuju gerbang cahaya di depan. Tetapi pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Ada kilatan cahaya putih di lapangan, dan kemudian, token di tangan seorang siswa diambil dalam sekejap. Cahaya putih tidak melambat, dan melesat ke saluran gerbang cahaya di depan seperti meteor yang mengejar bulan. Ah, seseorang merampas tokenku. Murid itu merahung tajam setelah tertegun sejenak. Semua orang buru-buru mengikuti prestise, dan melihat bahwa yang merebut token itu sebenarnya adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 8 atau 9 tahun, diukir dengan bubuk dan batu giyok. Mengenakan gaun putih, sangat imut. Melihat semua orang menatapnya, gadis kecil yang sudah berdiri di gerbang cahaya menyeringai dan menatap semua orang. Suwa, Saat berikutnya, gadis kecil itu menghilang tanpa jejak. Sialan, ini benar-benar panas, dan seseorang mengambil tokennya. Iya, ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini dalam hidupnya. Tetua, bagaimana menurutmu? Setelah bangun dari keterkejutan, semua orang membicarakannya. Li Chengsun diam-diam tersenyum kecut. Tentu saja dia tahu siapa gadis kecil itu. Hei, Li Longsing sendiri sudah cukup gila. Aku tidak menyangka anak di sebelahnya menjadi begitu gila juga. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengambil token orang dengan paksa. Wakil Dekan Li, sepertinya aku tahu gadis kecil itu, namanya Xiao Yu, dia, seorang murid dari balai penegakan hukum bergumam dengan suara rendah. Diam, bisakah kamu diam? Li Chengsun buru-buru menegurnya, mencegahnya melanjutkan, ingat, kamu tidak mengenal gadis kecil tadi. Tapi aku jelas. Li Chengsun memblokirnya dengan jari titik akupunturnya dan berkata, kamu tidak perlu berbicara selama periode waktu ini. Ketika kamu kembali, kamu harus menghadap dinding dan memikirkannya. Setelah mengatakan itu, Li Chengsun berbalik dan pergi, kembali ke perahu di belakangnya. Kompetisi perguruan tinggi ini akan berlangsung selama setengah tahun. Dalam enam bulan terakhir, Li Chengsun akan tinggal di sini, selalu memperhatikan dinamika di prasasti batu. Setengah tahun kemudian, kompetisi berakhir, dan dia akan memimpin tim kembali ke negeri Yan. Hei, kuharap kali ini kita tidak akan seperti terakhir kali, dengan banyak korban dan tingkat kelangsungan hidup kurang dari 20%. Li Chengsun berdiri di geladak gedung, melihat ke arah tablet batu besar, dan bergumam sendiri. Di dalam alam rahasia Zandao adalah dunia kecil. Aturan internalnya sangat istimewa. Li Long Xing baru saja masuk, dan dia jelas merasakan itu. Langit terkadang cerah dan terkadang berangin. Terkadang ada angin dan hujan, kilat dan buntur. Tapi untungnya, aura langit dan bumi di dunia kecil itu sangat melimpah, jauh lebih kaya dari dunia luar. Berlatilah di sana, dapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah upaya. Hati Li Long Xing langsung menjadi panas. Dengan aura langit dan bumi yang begitu kuat, pasti ada banyak harta di dalamnya. Kali ini, dia datang ke tempat yang tepat. Setelah menunggu cukup lama, Li Long Xing sedikit mengernyit. Dia terkejut menemukan bahwa sampai sekarang, masih belum ada kabar dari Tan Kian Kian dan yang lainnya yang memasuki lorong gerbang cahaya bersamanya. Sua, pada saat ini, cahaya putih melintas di depannya, dan sesosok tubuh melintas. Berdiri di mana dia berada, melihat sekeliling dengan bingung. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an. Menilai dari jubah di tubuhnya, dia pasti murid dari Akademi Peperangan Negara Air. Li Long Xing langsung sadar, tampaknya itu adalah teleportasi acak, dan semua orang mendarat di tempat yang berbeda. Temukan kian-kian dan yang lainnya sebelum kita bicara. Li Long Xing merentangkan langkah halusnya dan menghilang dalam sekejap. Sial, kecepatannya sangat cepat. Siswa dari kerajaan air terkejut, dan tampak tercengang di tempat Li Long Xing menghilang. Ada juga legenda kuno tentang alam rahasia Zandao. Dikatakan bahwa prototipe dari alam rahasia ini adalah gua budidaya seorang master kuno. Di bawah komando bos kuno, dia memerintah makhluk yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi satu sisi. Namun selama invasi besar-besaran oleh musuh asing, bos kuno kalah dan akhirnya terpojok. Di persimpangan hidup dan mati, bos ini mengambil semua yang selamat di bawah komandonya dan bersembunyi di dalam gua. Kemudian, bahkan dengan mengorbankan nyawanya, dia menunjukkan kekuatan supernatural tabu kuno khusus, dengan tegas meledakan dirinya dan menyegel seluruh gua. Daging dan darahnya melebur ke bumi dan menjadi makanan bumi. Darahnya membentuk sungai besar yang menetes ke bawah. Rambutnya telah berubah menjadi potongan-potongan hutan perawan. Oleh karena itu, di dunia kecil alam rahasia ini, tidak hanya ada banyak binatang buas, tetapi juga beberapa manusia yang tersisa dari zaman kuno. Namun, binatang buas dan manusia di sini tidak bisa meninggalkan dunia kecil ini. Begitu dia pergi dengan gegabuh, dia akan ditolak oleh aturan dunia luar dan meledak. Legenda itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, seorang siswa menggunakan kekuatan supernatural khusus untuk mengeluarkan seorang wanita dari tempat ini. Wanita itu ditemui oleh para siswa di dunia kecil ini, dia secantik bunga, dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya, dia ingin membawa wanita itu pergi dan tinggal bersamanya di luar. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa setelah dia membawanya keluar dari dunia rahasia, wanita itu meledak di depan matanya. Kecuali binatang buas dan manusia yang tidak bisa dibawa keluar, banyak harta di sini tidak memiliki batasan itu dan bisa diambil sesuka hati. Oleh karena itu, setelah leluhur pendiri sekte Zandao menemukan dunia kecil ini, dia mengandalkan kultifasinya yang kuat dan menganggapnya sebagai miliknya. Dunia kecil ini memiliki batasan yang sangat ketat dalam budidaya, dan hanya mereka yang berada di langit atau di bawah yang dapat masuk. Jika melebihi batas langit, dia akan diblokir. Setelah menerobos pintu masuk ke alam rahasia, leluhur pendiri hanya bisa mengirimkan murid sekte untuk menguji mereka satu persatu. Akhirnya, di bawah penyelidikan para murid, ditemukan bahwa area internal dunia kecil ini sangat besar bahkan sebanding dengan Yao Zhu yang besar. Kerajaan Yan hari ini hanyalah salah satu dari sembilan kerajaan Yao Zhu. Sebuah negara yang kecil memiliki ukuran yang berbeda dan sangat luas, yang menunjukkan betapa kecilnya dunia ini. Karena ukuran tempat ini yang sangat besar, ditambah dengan banyaknya larangan dan binatang buas yang merajalela, ada juga sekelompok manusia istimewa yang tinggal di sini. Oleh karena itu, setiap kali murid akademi masuk, mereka tidak dapat melihat gambaran keseluruhannya. Tapi itu hanyalah puncak gunung es, dan semua orang bisa mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan terbesar, tentu saja, adalah warisan spiritual yang ditinggalkan penguasa kuno di sini. Penguasa menggunakan kekuatan gaib tabu untuk meledakkan dirinya, dan setelah daging dan darah bergabung ke seluruh gua, hanya warisan spiritual yang tersisa. Warisan spiritual bukanlah bagian yang lengkap, tetapi dibagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya dalam penghancuran diri itu, mengambang bebas di dunia kecil ini. Jika dia beruntung, dia mungkin dapat menemukan bagian dari warisan jika dia mandi di kolam manapun. Sebaliknya, orang yang tidak beruntung mungkin tidak mendapatkan apa-apa meskipun mereka tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Menurut catatan klasik Akademi Zandao, ada 15 orang yang telah memperoleh warisan spiritual di sini selama bertahun-tahun. Meski hanya mendapatkan sebagian kecil, masing-masing dari mereka kini telah menjadi pengusaha besar sekte Zandao, baik sesepuh maupun wali. Sambil berlari kencang, Li Longxing mengingat legenda klasik yang dia rekam di benaknya. Tujuan utamanya kali ini adalah mewarisi semangat tempat ini. Selama dia bisa mendapatkan bagian dari warisan, dia akan bisa maju ke alam melonjak tanpa usaha apapun. Tentu saja, jika dia tidak bisa mendapatkan warisan, dia juga bisa mendapatkan buah dao, cairan dao, del. Untuk berhasil mewujudkan dao dan maju ke alam melonjak. Tapi butuh banyak waktu. Pada saat ini, Li Longxing menghentikan momentum majunya dan berhenti. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aroma aneh keluar dari hutan di samping jalan. Li Longxing berbalik tanpa ragu dan bergegas ke hutan. Mengikuti aroma sepanjang jalan, setelah sekitar setengah batang dupa, mata Li Longxing berbinar. Dia melihat pohon kecil setinggi manusia tumbuh di samping pohon tua yang mengjulang tinggi di depannya. Pohon kecil berwarna hijau di mana-mana, dengan cabang dan daun yang subur. Di antara dedaunan hijau, ada buah seukuran kepalan tangan, berwarna putih dan merah mengjulang. Aroma aneh itu berasal dari buah itu. Lingbi Guo urutan kelima, Li Longxing menghela napas berat. Buah hijau roh tingkat lima ini adalah bahan alkimia yang sangat dia butuhkan. Buah aneh langit dan bumi yang tersisa dari zaman kuno sulit ditemukan di luar. Tak disangka, benda itu ditemukan di hutan kecil ini. Setelah dan berhasil, itu dapat membantu Tan Saomo mengatasi masalah kekurangan bawaan. Namun, perlu untuk menemukan beberapa bahan pembantu lainnya. Li Longxing melangkah maju dengan cepat, mengulurkan tangan dan meraih Lingbi Guo. Bah! Saat itu, suara menusuk yang tajam datang dari belakang. Kulit Li Longxing berubah, dan dia dengan cepat bergerak ke samping. Melihat lebih dekat, dia melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri dengan bangga di seberangnya, menatapnya dengan jijik. Kerah jubah hijau lelaki tua itu disulam dengan pohon kecil. Menilai dari pakaiannya, dia adalah instruktur dari Akademi Dao Perang Negaramu. Basis kultifasinya tidak lemah, dan dia telah melangkah ke tingkat kedua dari alam langit melonjak. Melihat Li Longxing melihat ke atas, lelaki tua berjubah hijau itu berkata dengan arogan, Nak, buah lingdi ini sangat berguna bagiku, kamu pergilah. Ekspresi Li Longxing menjadi gelap, apa yang kamu katakan? Kria tua berjubah hijau itu tersenyum, dan berkata dengan jijik, Nak, izinkan saya memberitahu Anda, harta langkah langit dan bumi adalah rumah bagi orang-orang yang berbudiluhur, dan meskipun Anda menemukan buah lingdi ini lebih dulu, itu tidak memiliki takdir untukmu, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya berdasarkan kekuatanmu. Apa kamu memenuhi syarat? Li Longxing mencibir, lelaki tua berjubah hijau itu mengangguk dengan bangga, tentu saja, lelaki tua ini lebih kuat darimu, jadi kamu hanya bisa mengalah. Berbicara tentang itu, dia tiba-tiba meninggikan suaranya, dan berkata dengan tajam, kesabaran lelaki tua ini terbatas, jika saya mengatakan untuk terakhir kalinya, segera keluar, jika tidak, begitu lelaki tua ini bergerak, Anda tidak akan memiliki tulang lagi. Li Longxing tersenyum tipis, ingat, namaku Li Longxing. Pria tua berjubah hijau itu mengerutkan kening, apa maksudmu? Artinya, kamu akan mati. Setelah Li Longxing selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, mendekat dalam sekejap. Alasan mengapa dia memberitahu dirinya adalah agar lelaki tua berjubah hijau itu mengingatnya, sehingga dia bisa melapor kepada Tuan Yan. Huff, terserah Anda. Pria tua berjubah hijau itu menunjukkan rasa jijik, dan langsung menamparkan Li Longxing. Li Longxing juga mengangkat tangannya dan menamparnya. Haha, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Penghinaan di mata lelaki tua berjubah hijau itu semakin kuat, dan dia sepertinya melihat Li Longxing ditampar ke tanah sendirian, menangis kesakitan, dan tidak bisa menahan tawa lebih liar lagi. Tapi sebelum tawanya menyebar terlalu jauh, saat berikutnya, ada suara retakan menembus. Lengan kanan pria tua berjubah hijau itu hancur oleh tamparan Li Longxing. Sambil berteriak, dia membuka matanya dengan tidak percaya dan melarikan diri dengan putus asa. Serahkan padaku. Li Longxing mengikuti seperti bayangan, mendekat lagi, dan tangan kanannya dipercepat untuk menyerang jatuh. Ah, pria tua berjubah hijau itu jatuh ke tanah dengan keras, berdarah dari tujuh lubangnya. Bagian belakang kepalanya ditampar oleh Li Longxing. Li Longxing mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepalanya. Senior, lepaskan aku. Pria tua berjubah hijau putus asa, memohon lagi dan lagi. Terlambat, Li Longxing menginjak keras. Ah, otak lelaki tua berjubah biru itu meledak, anggota tubuhnya berkedut sebentar, dan dia kehabisan nafas. Li Longxing menyingkirkan cincin penyimpanan orang itu, lalu berjalan menuju buah lingbi. Setelah memikirkannya, Li Longxing menariknya ke atas pohon buah lingbi dan menanamnya sendiri di dunia dan hai. Setelah menyelesaikan semua itu, Li Longxing pergi. Tidak lama setelah dia pergi, dua instruktur dari Akademi Dao Perang Negaramu tiba. Melihat mayat tanpa kepala di tanah, keduanya menggigil. Jangan memprovokasi orang itu, kita akan mengambil jalan memutar ketika kita melihatnya di masa depan. Keduanya saling memandang dan berkata hampir bersamaan. Melampaui jalan rahasia pertempuran, Li Chengsun dan wakil presiden lainnya dari delapan negara menatap prasasti di depan mereka dengan mata tajam. Peringkat pada prasasti akan berubah dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, nama merah cerah peringkat 260 tiba-tiba mereduk dan berubah menjadi hitam pekat. Ini berarti orang itu telah jatuh. Apakah Zuzhen, instruktur Akademi Zandao saya, pergi? Haha, semuanya, lihat cepat, peringkat Li Longxing telah naik. Pada saat ini, wakil presiden Fengguo berteriak, takut dunia tidak akan kacau. Semua orang mengikuti reputasinya, dan benar saja, peringkat Li Longxing langsung naik lebih dari 20 tempat. Jangan tanya, Zuzhen pasti dibunuh oleh Li Longxing. Perubahan peringkat pada prasasti ini, selain menemukan semua jenis harta keberuntungan, jika dia dapat membunuh lawan yang kuat, dia juga akan mendapatkan poin ekstra. Wakil presiden Mugguo segera menatap Li Chengsun dengan ganas, dan hampir kehilangan kesabaran. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Li Chengsun menunjuk ke enam pusat kekuatan Sekte Zandao tidak jauh dari sana, dan berkata dengan mencibir, sebelum dia melakukan apapun, dia sebaiknya berpikir jernih apakah dia dapat menahan pukulan mengerikan dari enam kemarahan kultifator. Wakil presiden Mugguo kehilangan kesabaran dalam sekejap. Menurut peraturan, setelah masuk ke dalam, hidup dan mati semua orang akan jadi damai. Adapun apakah dia bisa keluar hidup-hidup, itu semua tergantung kemampuannya. Sekarang, Zhu Zhen dibunuh oleh Li Longxing, karena Zhu Zhen lebih rendah dari yang lain. Jika wakil presiden Mugguo benar-benar melakukan sesuatu, ke enam kultifator yang duduk di sini bukanlah vegetarian. Saat ini, peringkat pada prasasti berubah lagi. Sebuah nama bernama, Kou Yiping, tiba-tiba naik lebih dari 30 peringkat. Itu berarti Kou Yiping mencapai keberuntungan besar di dalamnya, atau memenggal kepala lawan yang jauh lebih kuat darinya. Li Cheng Sun sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat seorang penatua dari aula penegakan hukum di sampingnya dan bertanya, apa asal-muasal Kou Yiping ini? Mengapa saya tidak memiliki kesan? Penatua itu menjawab dengan hormat, kembali kepada wakil presiden, dia dari Akademi Zan Dao. Seorang siswa yang kekuatannya tidak tinggi, hanya surga ketiga dari alam Transcendent. Li Cheng Sun tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, haha, dengan cara ini, orang itu seharusnya mencapai keberuntungan besar. Kekuatannya tidak tinggi, dan tidak mungkin membunuh pesaing Zhu Zhen bahkan lebih kuat, karena Li Long Xing memenggal kepala Zhu Zhen, dan dia hanya naik lebih dari 20 peringkat. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Kou Yiping telah mencapai keberuntungan besar. Ketika wakil presiden Mu Guo mendengar itu, dia semakin iri, dan berkata dengan getir, Li, jangan terlalu senang, ini baru permulaan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Li Cheng Sun tertawa dan berkata, tidak peduli apa hasilnya, itu akan lebih baik dari negaramu. Setelah keduanya berhenti berdebat, semua orang menatap prasasti di depan mereka lagi dengan mata tajam, memperhatikan peringkat di atasnya, yang terus berubah. Meskipun semua orang belum memasuki ranah rahasia, mereka secara kasar dapat menilai situasi di dalam sesuai dengan perubahan peringkat pada loh batu. Setiap kali melihat nama-nama orang dari Akademi Redup, atau peringkat mereka meningkat secara dramatis, hati semua orang tidak bisa tidak berdetak kencang. Laut di luar rahasianya nampaknya tenang, tapi nyatanya juga mendebarkan. Waktu berlalu, dan malam tiba dalam sekejap mata. Di dunia kecil alam rahasia Zandao, matahari juga terbenam. Li Long Xing berjalan maju dengan kecepatan tinggi di senja. Bagian dalam dunia kecil ini terlalu besar, Li Long Xing mencari sepanjang hari, tetapi masih tidak dapat menemukan Tan Kian Kian dan yang lainnya. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa orang dari Akademi Zandao Kerajaan Yan, dan menemukan bahwa mereka tidak dalam bahaya, jadi Li Long Xing mengabaikan mereka. Malam berangsur-angsur semakin dalam, Li Long Xing mendonga, dan melihat hutan yang luas dan tak berujung di depannya. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi begelombang. Dari waktu ke waktu, terdengar semburan raungan binatang yang melengking, datang dari kedalaman hutan. Li Long Xing memikirkannya, dan hendak mengambil jalan memutar. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh berlumuran darah keluar dari hutan. Sambil berlari, dia berteriak dengan panik, tolong. Mata Li Long Xing terpaku, dan dia buru-buru bergegas. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah murid Akademi Dao Perang Kerajaan Yan. Li Long Xing mendekat dalam sekejap, dan meraih lengan siswa itu, ada apa denganmu. Siswa itu mendonga dan melihat bahwa itu adalah Li Long Xing, dan menangis gembira, instruktur Li. Li Long Xing berkata, bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi. Aku, kami diserang oleh binatang buas di dalam, dan ada banyak korban. Hanya aku yang lolos, instruktur Li, tolong pergi dan selamatkan mereka. Ada siapa lagi, ada lima siswa lainnya. Ketika kami memasuki alam rahasia, kami semua diteleportasi ke dalam hutan ini. Setelah kami bertemu, kami bergabung bersama untuk berburu harta karun. Aku tahu, saat memetik jamu tingkat tinggi, seekor binatang buas tiba-tiba keluar, mengamuk, dan membunuh kami berdua sekaligus. Li Long Xing mengeluarkan pil penyembuhan, dan menyerahkannya kepada siswa, kamu ambil ramuan pertama, dan sembuhkan lukamu di sini, dan aku akan menyelamatkan orang di sana. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi kilat dan bergegas ke hutan. Dia adalah instruktur Akademi Zandao, dan sekarang para siswa dalam bahaya, tentu saja dia tidak bisa berdiri dan menonton. Segera, Li Long Xing berhasil tiba di tempat tujuan. Melihat situasi di depannya dengan jelas, Li Long Xing mengerutkan keningnya. Dia melihat tanah berantakan dan banyak pohon tumbang. Di rerumputan yang berlumuran darah, potongan daging dan pakaian yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Sebanyak empat siswa meninggal dunia. Sialan, bajingan, wajah Li Long Xing tenggelam seperti air, dan dia dengan cepat memancarkan indera spiritualnya untuk memata-matai. Setelah beberapa saat, dia langsung bergegas ke Tenggara. Di tanah sepanjang jalan, masih ada bercak darah yang mengejutkan. Menilai dari kata-kata siswa sebelumnya, ada enam dari mereka. Empat orang tewas sekarang, kecuali siswa yang melarikan diri, harus ada yang terakhir yang diburu oleh binatang itu. Li Long Xing menggunakan semua kekuatannya untuk menggunakan langkah kabut surgawi, berubah menjadi bayangan, dan berlari kencang di hutan. Mengaung, pada saat ini, monster besar tiba-tiba melompat keluar dari balik pohon besar di sebelahnya, dan bergegas menuju Li Long Xing dengan taring tajam. Pergilah. Li Long Xing menamparkan punggungnya. Monster itu melolong sedih dan jatuh ke tanah dengan keras. Kepala mekar, dan jiwa terbang menjauh. Li Long Xing terus berpacu tanpa melambat. Segera, sebuah suara yang akrab samar-samar datang dari depan, tolong. Kian-kian, wajah Li Long Xing berubah drastis. Tentu saja dia sangat familiar dengan suara kian-kian. Pada saat ini, suara kian-kian penuh ketakutan dan keputusasaan, seolah-olah dia mengalami krisis besar yang tidak dapat diselesaikan. Li Long Xing tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya, dan darah di tubuhnya tampak seperti terbakar. Kecepatannya melonjak dalam sekejap, dan ia bergegas menuju tujuan dengan panik. Dalam depresi gunung sekitar seribu kaki jauhnya dari sini, tan kian-kian berlumuran darah, dia berlari dengan liar di sekitar pohon besar dengan rambut acak-acakan. Di belakangnya, seekor binatang besar dengan aura menakutkan mengejarnya bagai guntur. Karena ukurannya terlalu besar, meski kecepatannya lebih cepat dari tan kian-kian. Tapi saat mengitari pohon besar itu, sulit untuk mengejarnya dengan mudah. Melihat makanan lezat ada di depannya, dan dia terus mengejar apapun yang terjadi, binatang itu tiba-tiba menjadi marah. Sambil mengejar, ia mengangkat cakarnya yang besar dan menamparkan pohon besar itu dengan panik. Bang, bang, pohon besar itu bergetar hebat, dan pohon tumbang tak terhitung jumlahnya. Saat binatang buas itu membanting cakarnya, seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, pohon besar itu tumbang. Ah! Teriak tan kian-kian, dan dengan cepat bersembunyi ke kanan. Ho! Mata binatang buas itu berbinar, ia membuka mulutnya yang berdarah, dan bergegas menuju tan kian-kian pada saat yang bersamaan. Kekuatan binatang buas itu sebanding dengan kultifator puncak langit keempat di alam melonjak, dan kecepatannya secepat kilat. Tanpa halangan dari pohon besar saat ini, tan kian-kian sama sekali tidak bisa lari darinya. Melihat mulut berdarah binatang buas itu sudah dekat, dan angin kencang dan berdarah bertiup dengan jelas, tan kian-kian berteriak putus asa, tidak. Sialan, beraninya. Pada saat kritis hidup dan mati itu, gemuruh raungan bergema. Segera setelah itu, sembilan naga api setebal ibu jari turun dari langit, dengan cepat mengelilingi binatang buas itu. Memelolong, binatang buas itu bergetar hebat, dan mulutnya terbuka dan mengeluarkan raungan melengking. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, tubuh besar itu terbanting ke tanah dan dibakar bagai minuman bersoda. Kian-kian, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, dan tubuh lembutan kian-kian bergetar. Dia menoleh dan melihat, hanya untuk melihat seorang pria heroik yang tampak seperti prajurit dewa turun dari langit, memegang kuali dan mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia menangis gembira, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya tanpa ragu-ragu, kakak Li. Jangan takut, bersamaku di sini, kamu akan baik-baik saja. Li Longxing memeluk kian-kian yang terluka dengan sedih, dan menghiburnya berulang kali. Melihat binatang besar itu mati di tanah, Li Longxing diam-diam merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Binatang buas itu sudah berada di puncak surga keempat dari alam melonjak, tetapi tan kian-kian hanya berada di surga ketujuh dari alam transcendent. Perbedaan kekuatan terlalu jauh, tidak mudah bagi kian-kian untuk bertahan sampai sekarang. Untungnya, dia datang tepat waktu, jika tidak, dia dan kian-kian harus berpisah selamanya. Selamat menikmati.